Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Fusik Nah hari ini saya mau nge-review Atau menerangkan apa itu Potensio ya, di nyestinis Potensio untuk keyboard Nah, potensio ini tuh Bisa kita pakai ketika Mungkin keyboard kalian Ada yang suaranya Rusak, suaranya kersek-kersek Terus suaranya noise Ya, itu mungkin aja Potensio kalian rusak atau Potensio nya harus diganti Atau yang parah banget Potensio kalian tuh bisa menyebabkan Suara pada keyboard kalian Mati ya, bener-bener gak ada suaranya Nah itu artinya potensio nya harus diganti Atau harus dibenarin Tapi lebih pastinya harus diganti Karena kalau potensio udah rusak Itu pasti akan menyebabkan Kerusakan yang lebih ya, jadi emang harus diganti Ketika suara kalian emang udah Keyboard kalian sudah mulai noise Atau mulai kersek-kersek suaranya Harus diganti ya potensio nya ya Aman ke depannya Nah ini salah satu Stop potensio kita Potensio keyboard kita adalah salah satunya untuk Keyboard Yamaha Terus ada juga untuk keyboard Roland dan juga ada untuk keyboard Core Core PA 50 Core PA 80 Dan mungkin ada beberapa kaki yang keyboard nya sama Dengan potensio ini itu bisa ya teman-teman Terus saya merangka juga Untuk yang keyboard Yang an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Nah Terus juga di belakangnya Ini ada nomor seri nya Nomor seri nya itu ada A103 Itu artinya adalah A10K Atau Rp10.000 Ya teman-teman Jadi buat yang mungkin nanti kalau kalian cari-cari di online shop Atau langsung aja ke toko kita ya Di Shopee, di Topopedia Biarlah semua ada nih stock ini nya Terus link nya juga akan saya cantumkan di deskripsi Di bawah Buat kalian yang lagi cari potensio Yamaha ini Ini khusus untuk keyboard yang seri PSR Dari 340 Terus PSR 700 710 Sampai mentok-mentok PSRS 910 Ini untuk keyboard yang seri Yamaha Terus buat yang Roland Ini tuh atas kakinya ada 4 Dan bawahnya juga ada 4 kakinya Atau 4 pin Tengah-tengahnya ini ada Di pinggirnya 1 Di pinggirnya lagi 1 Jadi ada 2 pin Ini tinggal ditempalin aja Ga usah disolder Kalau yang tertengah-tengahnya Yang di atasnya bisa disolder Terus di bawahnya juga disolder Terus ini juga ada nomornya ya Nomor seri nya Ini ada 10K Atau E10K Jadi kalian yang lagi cari keyboard Potensio untuk keyboard Roland Ini kalian cari juga nomor seri nya E10K Yang atas kakinya ada 4 Terus yang bawahnya juga ada 4 pin Untuk lengkapnya bisa di shoot Nah nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi Biar yang cari langsung check out aja Ada Shopee nya ada Tokopedia nya juga Yang bedain potensio Yamaha sama Roland dan Corp ini adalah Kalau Yamaha bentuknya kayak gini ya potensio nya Kalau untuk yang Roland dan Corp itu panjang ya potensio nya guys Terus yang ini untuk yang Corp PA50 Atau PA80 Ini di atas kakinya ada 4 Atas 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 ininya Kakinya ada 4 atau 4 pin Bawahnya ada 2 Ada 2 pin Nah untuk seri nya B10K Atau Rp10000 Cuman kan di sini kak nolnya dipakai MK Jadi B10K Nah Ini juga sama ya nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi jadi buat yang mau check out, langsung check out aja di deskripsi di bawah linknya, jadi biar kalian gak harus cari-cari lagi stopnya mungkin untuk potensio-potensio lainnya kita nanti ada ya stopnya kita akan review lagi, untuk yang potensio yang mahal, stopnya ada 22 ada 22 unit atau bisnis, ya jadi buat kalian yang mau check out, langsung check out aja karena stopnya rigi ya terbatas juga, banyak juga yang membutuhkan, dan lumayan juga harganya kalau di luaran sana jadi kalau check out di tempat kita, insya Allah murah dan amanah, ya itu kita akan kirim ini ke pulau kota pulau-pulau, dan pulau-pulau oke guys, terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like share, komen, dan subscribe, buat yang mau ditanyaan lagi untuk seperti subscribe part lainnya kalian boleh komen aja di bawah ini ya, terus jangan lupa share juga link konten kita, biar banyak yang nontonnya, terus biar kita jadi semangat lagi untuk konten terhadapannya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih